Intro Taukah Anda apa saja peninggalan Kerajaan Sriwijaya? Meski telah runtuh, Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Berikut tujuh peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang harus Anda ketahui. 1. Prasasti Telaga Batu Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolom Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Isinya yakni tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di kedatuan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur Prasasti ini ditemukan pada 1892 dan menceritakan tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar titah Raja Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur adalah salah satu dari lima batu prasasti kutukan yang dibuat oleh Depuntahiam. 3. Prasasti Karangberahi Prasasti Karangberahi ditemukan di desa Karangberahi, Merangin, Jambi pada 1904. 4. Isinya mengenai kutukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak setia dengan Raja. 4. Prasasti Kedukan Bukit Prasasti ini berangka tahun 683 Masehi ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Isinya mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya sekaligus perjalanan suci Raja Pertamanya. 5. Prasasti Talang Tuwo Prasasti ini tentang doa dedikasi yang menceritakan aliran Buddha Mahayana. Selain itu, Prasasti yang memiliki 14 baris kalimat ini menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa. 6. Prasasti Ligur Prasasti ini menceritakan tentang Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja di dunia yang mendirikan Trisamaya Kaitya untuk Karaja. 7. Prasasti Leiden Isi Prasasti yang disimpan di Museum Belanda ini menceritakan hubungan baik dinasti Kola dengan dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.